Usia kehamilan aktris cantik Oki Stiana Dewi kini sudah memasuki bulan ke-8. Meski tinggal menghitung beberapa minggu jelang persalinan, namun Oki rupanya hingga kini masih disibukan dengan banyak aktivitasnya di luar rumah. Seperti salah satunya yang terlihat kemarin, Oki masih sibuk menggelar acara fashion show di sebuah mall di kawasan Jakarta. Kehamilan anak ketiga Oki memang merasakan sangat baik, sangat sehat. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa mongdoanya sampai nanti melahirkan, sangat kuat. Sehingga memang kan 2017 ini Oki banyak melakukan berpergian luar kan, haji atau pertukaran pelajar kemarin ke Australia, ke Jerman, berpergian yang jauh-jauh dan Alhamdulillah sehat. Nah sampai hari ini juga Oki merasakan fisiknya sehat dan kuat. Kalau seandainya di rumah terus justru akan males dan mandak gitu gak melakukan sebuah karya. Sehingga memang Oki menginginkan diri Oki untuk tetap produktif, untuk tetap belajar, untuk tetap berkarya, supaya mempengaruhi janin ini, telah harapannya juga dia akan menjadi anak yang kuat, akan menjadi anak yang produktif, yang sentiasa berkarya. Namun meski dirasa mempunyai kondisi yang sehat di kehamilan anak ketiganya ini, Oki mengaku tetap harus belajar melihat pengalaman di kehamilan anak keduanya, yang sempat kelelahan saat melahirkan lantaran terlalu sibuk beraktivitas. Tapi tentu Oki harus belajar dari kesalahan Oki di kehamilan kedua. Di kehamilan kedua itu besok paginya harus melahirkan karena Oki sesarkan. Hamin satunya sampai sore itu masih berkegiatan karena Oki ngejar supaya gimana caranya supaya bisa ujian S2 itu bisa selesai dengan cepat gitu. Karena paska melahirkan pasti akan repot dan sibuk dengan mengurusi anak. Akibatnya kelelahan, ketika operasi cesar HB-nya rendah dan itu pengalaman yang mengajarkan Oki bahwa butuhlah beberapa hari sebelum melahirkan memang harus di rumah dan jangan ngelayap kemana-mana.